dari mana dapat ide buat ini dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semuanya terima kasih telah menonton video kita ya selalu ya berpikir sebenarnya kita berempat jadi yang satu lagi-lagi saya kos entertainment dan ini bantok ya dan ini ya tolong subscribe ya kita ingin meningkat kenapa toko kalau konten kita itu meningkat kenapa selalu UMKM UMKM dan pedagang kaki lima di Pekanbaru ini yang belum dikenal orang jadi semakin dikenal sama masyarakat ya tuh jadi isi sosial kita jadi teman-teman yang subscribe dan like dan komen itu itu telah membantu kita untuk membantu para kuliner yang di Pekanbaru ini supaya bisa berkreasi iya dan malam ini kita dimana kok salah satu UMKM Pekanbaru Oke nabur mani di jalan hangtua jalan hangtua ya oke nggak perlu masak-masih lagi kok perut udah lapar kita langsung apa aja di sana oke dalam dalam selamat menikmati 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 Bang, ini kita langsung tanya sama owner ya kawan, nampak kan wajah gantengnya nih, ini ownernya sangat mudah berapa umur bang? 24 tahun, luar biasa ya udah punya usaha kayak gini, deh kapan kita pengen usaha kayak gini ki, kayak itulah Kenapa itu harganya dong? Ini berapa bang? Harganya satu porsi Rp25.000, udah terdiri dari ayam, tahu, tempe, sopan, sama sop Minumannya udah satu paket? Enggak Enggak, di luar paket itu bang? Ini berapa? Rp5.000 semua Rp5.000 Berarti totalnya Rp30.000, ini sangat murah, bagi koko gimana? Koko yang sering Yang satu yang spesialnya ini, cabinya ini adalah memakai kacang tojin ya, kacang tojin itu yang biasanya yang bulatan kacang tanah yang sangat mahal itu Ini yang dipakai sama owner ini Wow, luar biasa Rasa dari cabinya ini sangat luar biasa, padu dengan cabi saya tanya, ois nanti pas makan itu pasti berkeringat semuanya Ya aduh guys, luar biasa Ini masakan Semua makan masih tahan kan Dengke? Masih aku mau nanya satu kali lagi sama One Nengke, penasaran dari mana abang dapat ide buat ini? Dari Rantau kemarin di Jawa Dari Jawa, jadi abang buat disini Coba untuk RSI Tanaru, coba untuk Perkenalkan cita rasanya dari Jawa Hmm Supaya kayak gitu Jadi Perantauan Perantauan Orang Bina Orang Bina Membawa masakan Jawa Jawa, luar biasa Ini perpaduan Aduh aku gak sabar lagi Udah cuci tangan Jadi langsung kita santap Oke Tapi seperti biasanya kita berdoa Oke Ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana Fima rozaqtana wa kina aza banar Amin Ya Ini ada soupnya gak Wan? Ya Aunernya gak makan nih? Enggak Selalu Kalau kita ke vlog Aunernya gak makan Kalau kita ke 4 atau ke 3 Selalu Vlog Selanjutnya yang kemarin kita juga Aunernya gak makan Ya Ini soupnya gimana bang? Ini soupnya Soup takir sama Udah konflik disini langsung Oh Udah ada soupnya kawan Tuhan Ini soupnya tuh Untuk menetrakan rasa pedas Ini om menetrakan rasa pedas ya Babar kuy Babar kuy Gak cabainya guys Gak cabainya guys Gak cabainya guys Ini punya tetangga deh Hehehe Oke Oh Dia kayak gini ya bang Ya langsung aja ya Boleh Jalak-jalak sama boleh Wish Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Luar biasa Bang Ini memang Cabainya Ya Gak cabainya Ya Hmm Hmm Ginyak Cabainya beda dari yang Biasa aku makan Ya Ayam gaya pre Beda Gak kayaknya Ini kan ada kacang itu ya koya Mungkin Ya kacang itu ya Membuat beda rasanya Yang dipakai itu cabainya mahal Ya mahal Ya Kita udah tau pembuatan tadi Rakan Gimana juga seti kawan abang ini Tadi Pakai sarung tangan Setiap Apa itu Mengganti sarung tangan juga Setiap mengambil produk yang lain Itu Bagus Itu berarti menjaga kebersihan Iya bang Jadi pastinya pakai musket lho Hmm Jadi gak gak ini sangat murah Kalian datang aja ke jalan langsung tua ya bang Jalan langsung tua ujung Nomor 100 B Nomor 100 B bang Nomor 100 B bang Nanti ada warna kuning Warna kuning ya Di sebelahnya itu Pecelele tadi Iya pecelele Nah di sebelahnya pecelele Tapi jangan salah masuk ya Warna kuning Nomor 100 B bang Yang salah masuk Iya kan kok Nanti salah masuk kok Jangan salah masuk Iya Yang warna kuning Jadi selain ikan Itu Aneka menu yang lainnya Ada terdiri dari ikan Gula Lele Burame Dan lain-lain Seperti nasi goreng Ada goreng ada juga Gak Gak Tapi hari ini Ikannya lagi apa ya bang ya Ini lagi Kosong ya Lagi kosong Lagi kosong ya Ini ikannya lagi Apa Serasa lagi Enak ya kameramen kita selalu diet Gini Super ya Super ya Ini ujian ya Hehehe Cokok dong Nasi tambah lagi gak Woy Ini porsi dubbo nih Porsi tambah Memang nasi tambah ini Pastinya Kemudian juga Memang nasi tempatnya Kemudian disini ada Dapur Mami Ada ayam sama ikan Ayam sama ayam Ayam juga Dapur Mami Dapur Mami Slokanya Gak enak Gak enak Gak usah dayak ya Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Harus datang ke sini guys. Artinya nih makanya, saya udah dateng dua kali nih guys. From saya yang pertama kali, saya review ya. Sangat luar biasa, ada sembuh viewer ya. Karena banyak orang tertarik dengan ikan bakar sama air bakarnya. Luar biasa dateng. Makanya guys, kalian harus datang ke sini untuk mencoba semua. Wajib luar biasa. Cabainya kurang nih kok. Kayaknya kita tambah cabai nih ya. Makin banyak juga yang tadi mana? Tambah cabai lagi cabai. Padahal cabainya pedas. Tapi ini orang ketagihan. Berarti kayak... Nangkoban. Ini baru kali saya makan di sini ya. Sambalnya enak. Dan juga porsinya banyak. Makin banyak, enak. Jadi ini pertama yang untuk mereview ayam bakarnya ya. Iya, selama ini kebak saya makan. Selama ini kebak. Kertabak. Jangan ya. Yes. Tengoklah pengasih cabai. Ya Allah. Jangan ya. Ya Allah. Ya Allah. Teman-teman. Teman-teman. Membantu UKM yang di Pekanbaru. 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 Teman-teman. Oke. Infokan untuk kawan-kawan Pekanbaru. Jadi kita membantu promosi supaya mereka meningkatkan lagi penjualannya. Kita membantu. Iya. Tengah. 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 K violar. Tengah. Tengah. Sampai. Ipak awari. Sampai dejari kepala abang. Sampai tuh besok siap. Jangan lupa buruti. Terima kasih telah menonton! 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 Bye!